iya gila, gua oh gila bagaimana cara dia melepaskan diri dari 2 pemain lalu bahkan menyepak menendang bola itu gila sih prosesnya yes ah gila bola susah ini oh munis hey ini gimana ini pemain belakang jadi zombie dia akhirnya si izan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya fikri halo guys bagaimana kabar kalian semoga selalu baik base saja semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan serta segala penyakit amin dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini oke guys kita akan kembali mereaksi sebuah pertandingan yang cukup mehebohkan cukup mengejutkan saya disini dimana ini adalah merupakan skor paling banyak atau skor terbesar terbesar mengalahkan skor dari selangor kemarin yang 5-0 mengalahkan kucing ini lebih dasyat lagi guys yaitu 7-0 dimana tuan rumah negeri 9 harus mengakui keperkasaan JDT di rumahnya sendiri dengan 0-7 wow saya gak tau siapa aja mencetak gol ini guys oke guys kita langsung lihat aja pertandingannya guys oke kali ini JDT pakai kostum keduanya ya kita lihat negeri 9 dengan formasi 3-5-2 menarik sekali ini dengan formasi 3 pemain belakang tapi menurut saya ketika bola berada di JDT ini pemain tengah ini turun ke belakang ini guys sedangkan JDT dengan 4-2-3 3-1 oh seremban ini orang seremban velasquez jadi eh eh korbin ong oke guys pemain-pemain seperti korbin ong sama velasquez sekarang udah mulai main di menit awal ya ini lah saya bilang guys kedalaman squad dari JDT ya sama bagusnya cantik cantik ow 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 kurang baru tenaga agak sulit emang oh Diogo main di hadapannya Diogo di hadapannya Diogo ah Diogo main berikutnya diganti Diogo berarti ya oh santos ini keepernya ini keepernya ya ini kalau kalau dari tadi ini gak main bagus lebih di 7-0 berarti dong melayangkan padanya untuk menepis bola yang memang menuju ke arah pintu gol Diego lebih ke pinggir lebih ke flank dia mengucapkan tanya terima kasih kepada oh gila ya pemain lapisnya macam gini sama-sama kuat sama-sama hebat gak ada Bergson ada Diogo ya kali ini masuk forestieri gak ada yang jagain dia dia bas pemain negri 9 hanya bisa melihat aja ini deh nomor 2 juga udah emang bola agak jauh jadi dia gak bisa mengejar tapi pemain lain hanya terbuka melihat bola gitu ya kali ini percobaan dari negeri 9 oh kasagrande oleh penyokong penyokong Enes Enes ada seseorang Enes ada pemain mereka yang melakukan percobaan Enes negeri 9 Enes yang lewat itu gol yang punya rekod bersih rekod cepat iya gila gua oh gila yang dilasukkan disini dan itu dia gol yang kedua bagaimana cara dia melepaskan diri dari dua pemain lalu menyepak melendang bola itu gila sih prosesnya yes ah gila bola susah ini bener 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 sih kalau aku guys aku gak akan mungkin kepikiran bola seperti itu untuk aku langsung tendang ke gawang dan menghasilkan gol ini gila sih emang mungkin tidak insting ya kaki kirinya memang bagus sih kayaknya dia Arif Aiman oke ah finalist itu memang dia gak ngeliat kayaknya gak ngeliat dari belakang ada Arif Aiman ah gak melihat dia tapi ya dia emang gak ngeliat tapi bola sebenarnya lebih dekat kepada Arif Aiman untuk bola di awal lebih diterima oleh Aiman ya oh kedua ini mana sih dia ini apa celebriasinya cantik padahal oh gak 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 jauh aku kira ke bawahnya itu bola ternyata memang gak bisa dicanggau bagus ternyata guys ketika kalau udah dipakai main gini bajunya baru kelihatan bagusnya ya ornamen kayak emasnya gitu bagus oh Arif Aiman kenapa dia Yogo aku kira bakal cutback loh guys dia langsung aja umpan ke Arif Arif gak kaki kanan dia tiga ngarahin aja yes ngeri guys ngeri lihat squad JDT kali ini aduh garis masih belum ada yang menggetarkan gawang dari Sian Hazmi tiga pertandingan ini Arif Aiman kita lihat masih bisa sampai gol ini sih aku selalu percobaan dari Arif Aiman dia bisa mencari ruang sampai pemain itu gak ada pemain yang menghalau dia terus terus itu Corbin oh kenapa ada di depan gitu prosesnya kayak gimana itu dia ada di depan oh akhir cantik umpan oleh Siri cutback oh gak diambil sendiri masih belum masih bisa terlalu maksakan kenapa kipernya ini si izan ini bagus juga oh refleksnya bagus dia bagus ini kipernya nah bagus tapi dia gak di backup sama pemain belakang yang coba membantu dia coba apa mengantisipasi bola ribon kayak gitu jadi bagaimana lagi ya akhir rasid coba tenangannya bagus memang hanya ada dua pemain tapi itu tidak cukup untuk bisa menghentikan bola akhir memang kayak gitu dia walaupun nanti dia ke pinggir dia bakal lari kesini dia bakal lari kesini modul-modul nya kayak si Faisal Halim di akhir rasid cantik oh munis hei ini gimana ini pemain belakang jadi zombie jadi pampin emang PR banget pemain belakang dari koordinasi pemain belakang dengan keepernya itu pemain belakang kira bola itu akan diambil sama keeper tapi keeper menunggu jadi saling menunggu saling mengandalkan di selah selah itu ada korbin yang cuma memanfaatkan situasi ah 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 ingin mengharapkan bahwa Arif Ayman datang dari belakang itu dia keeper nya Sheikh Izan ay aduh kesudahannya DCDM Tungka Nur Rahmanipaloi untuk pelanan yang ke-21 berakhir dengan Negeri 9 FC kosong Johor Darutak Zim 7 gila guys ini aku seperti melihat Sih Izan Nazriel versus JDT ini seperti perjuangan Sih Izan untuk menangkis atau menghalau beberapa tembakan beberapa percobaan gol dari para pemain JDT entah mungkin seharusnya skor 7-0 ini gak harus terjadi saya gak tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas skor ini tapi yang pasti bukan Sih Izan Sih Izan sudah sangat bermain dengan bagus sudah bermain dengan sangat bagus menghalau beberapa kali percobaan tapi mungkin terlalu banyak percobaan itu sehingga hanya separuhnya yang bisa ia halau, separuhnya lagi ya harus pasrahkan gitu 7-0 ini guys, tapi saya tidak mendapatkan statistik yang pasti disini namun yang pasti yang pasti lagi JDT ada di peringkat pertama dengan 9 poin ada 2 tim yang mengumpulkan 3 kemenangan beruntun yaitu JDT dan juga Sabah ini Sabah seperti biasa lah dari awal sampai ya mau ke akhir itu biasanya selalu berada gak mau jauh-jauh dari JDT guys terus dekat terus mepet gitu kan sampai dapat gitu seperti istilahnya 2 sejoli lah JDT dengan Sabah ini tapi ketika nanti di akhir seperti tahun kemarin ya Terengganu akhirnya disalip menyalip Sabah gitu kan tapi gak tahu dengan tahun ini guys kayaknya Sabah lebih matang dia belajar mungkin dari tahun kemarin guys kejadian supaya tidak terjadi lagi tahun kemarin dan dengan hasil ini berarti JDT ini masih 3 pertandingan ini masih clean seat ya si Han Hazmi masih belum kebobolan masih 12 goal dan 0 kebobolan ini menandakan bahwa lapis apa pertahanan dari JDT ini harus berlapis-lapis lapisan pertama di Jebo lapisan kedua belum tentu lapisan kedua di Jebo ada keeper si Han Hazmi itu belum tentu jadi agak sulit memang dan belum ada tim yang bisa minimal membolos si Gawang dari Si Han Hazmi apalagi mengalahkan dari JDT kita tunggu nanti di pertandingan selanjutnya guys saya gak sabar sih memang ketemu JDT dengan Sabah ini akan seperti apa gitu nah JDT dan Sabah itu nanti ketemu di akhir Maret nah ini menarik banget nih di akhir Maret dia baru ketemu guys pertandingan ke-6 dia tapi sebelum itu ada big match lain sebelum itu ada Selangor versus JDT hmm ini menarik juga ini rasa penasaran saya tuh ini guys apa sih menggebuk-gebuk gitu antara JDT Selangor sama Sabah ini Trengganu mungkin biasa lah awal-awal ini belum panas di Trengganu apalagi sekarang ditinggal oleh Faisal Halim saya gak tau deh belum-belum tau performanya guys ini ada kejutan ternyata Kedah itu kalah oleh PDRM PDRM ini kan dia tim promosi kan ini biasa berhasil mengalahkan Kedah ini Kedah ada kartu merahnya nih saya lihat ini Lantan udah mulai menemukan performa terbaiknya 2-0 mengalahkan Pineng dan Sabah juga mengalahkan Kucing ya 2-1 ternyata disini kita lihat Sadil yang mencetak gol Sadil ini mencetak gol lagi dan untuk sementara dia top score dia 3 gol disusul oleh Abu Kamara lalu Arif Aiman Hanapi 2 gol dan juga Brendan Gun dan di bawahnya ada banyak pemain lagi guys oke sekian dulu mungkin untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati